Padahal Mama duluan yang memulai semua ini. Kalau Malida harus menyalahkan seseorang. Bukan kamu yang pantas disalahkan, tapi Mama. Karena Mama yang memaksa perjodohan kamu sama Malida dulu. Dan Mama juga yang membatalkannya. Tadi aku udah telepon Bililis. Dan katanya Mama gak ada di rumah. Aku yakin Mama pasti lagi coba nemu Malida. Tapi jam segini Malida gak mungkin di rumah. Dia pasti ada di kantor. Maafin Mama Firman. Mama tidak mau biarkan kamu berjuang sendirian. Ngadepin teror dari Malida. Padahal Mama duluan yang memulai semua ini. Kalau Malida harus menyalahkan seseorang. Bukan kamu yang pantas disalahkan, tapi Mama. Karena Mama yang memaksa perjodohan kamu sama Malida dulu. Dan Mama juga yang membatalkannya. Mama masih gak jawab telepon aku lagi. Tapi kalau Mama nekat, datang ke katora Malida. Sebelum aku sempat susu ke sana. Mungkin aku bisa minta tolong Arga untuk mencegat Mama. Supaya dia gak jadi ketemu dengan Malida. Halo Firman. Halo, halo Pak Arga. Pak Arga di mana? Saya baru juga yang pergi kantor. Oh, oke, oke. Apa ada Mama saya di sana? Maksudnya Anda Buas Tari? Tapi saya belum ketemu sama Buas Tari. Kalau saya boleh tahu, Buas Tari datang ke sini kenapa ya? Apa ada masalah? Jadi Mama saya itu mau ketemu dengan Malida. Karena beberapa kali Nabila itu ada yang meneror. Dan saya percaya orang yang meneror Nabila itu adalah Malida. Karena dari setiap teror yang dilakukan oleh Malida, dia tuh selalu nulis kalau orang yang membunuh adiknya Nabila itu ada di dekat dia. Di teror? Siapa yang di teror? Itu jelas suara Iwilda. Wah gawat nih. Kalau dia sampai dengar tadi semua omongan aku sama Arga, kalau Nabila di teror sama Malida, dia pasti bakal kepo dan akan cari tahu. Kamu ngapain? Terima kasih.